saya sudah jelaskan tentang gauge apa yang dimaksud disini bahwa gauge yang dimaksud disini adalah 16 stitch sama dengan 4 inch 14 row sama dengan 4 inch tapi dalam bentuk pattern stitch jadi bukan single crochet nah sekarang kita pelajari dulu special stitch disini pola jacket ini menggunakan special stitch yaitu single crochet 2 together disini dijelaskan draw up a loop in next stitch dalam kurung 2 kali twice, yarn over and draw through all 3 loops on hook coba kita tes dulu seperti apa yang dimaksud dengan special stitchnya ini buat teman-teman yang sudah terbiasa dengan maaf dengan single crochet istilah-istilah pada single crochet, double crochet single crochet 2 together barangkali sudah sangat familiar tapi buat pemula saya akan tunjukkan disini ya ini saya pakai hook yang seperti yang di yang disebutkan di pola 5,5 1,2,3,4,5,6 ini cuma random aja cuma asal aja saya buat disini hanya untuk melihat seperti apa yang dimaksud dengan special stitch yang dimaksud disini disini disebutkan draw up a loop in next stitch jadi kurang lebih disini twice berarti satu kali lagi berarti satu kali lagi 3 loops on hook kemudian dia dia sebutkan draw through all 3 loops on hook berarti kita ambil semuanya kita tarik semua berarti special stitchnya itu seperti ini 2 single crochet together kita ulang sekali lagi kita tutup dulu dengan chain tapi di polanya nanti nanti pattern stitchnya kita pelajari lagi ini hanya untuk mengetahui yang dia maksud dengan special stitchnya seperti apa so satu kali kita ulang kali lagi 3 loops on hook seperti itu jadi 2 single crochet 2 together oke nah sekarang kita lanjutkan dengan pattern stitchnya tadi itu barusan itu adalah special stitch sekarang pattern stitch yang dia maksudkan itu seperti apa kita coba row 1 hanya terdiri dari 1 row aja ini tidak dihitung sebagai slip knot ini tidak dihitung sebagai single crochet eh sorry tidak dihitung sebagai chain kita slip knot itu adalah sebetulnya setiap kali kita memulai suatu merajut slip knot itu sebetulnya untuk menahan agar nanti kalau misalkan sudah selesai rajutan kita enggak enggak lepas jadi dan ini tidak dihitung sebagai satu chain disebutnya slip knot kita buat dulu aja kurang lebih kira-kira 10 ya ini hanya untuk mengetahui polanya itu seperti apa hanya buat latihan aja nanti kalau sudah benar-benar membaca 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 polanya jadi kita tahu seperti apa pola yang dihitung di sini di situ disebut chain one chain satu ini mulai dengan pola ya single dalam kurung single crochet two together buat teman-teman kalau chain one single crochet two together tadi seperti yang kita sudah contohkan tadi single crochet two together kemudian chain one lagi jadi chain one dulu pertamanya kemudian single crochet two together kemudian chain one across to last stitch terus sampai ke last stitch and then single crochet in last sorry single crochet in last stitch turn repeat this row for pattern stitch jadi polanya seperti itu polanya di awalnya chain satu kemudian yang diulang-ulang adalah ini single crochet two together kemudian chain satu terus adjust seperti itu sampai ke ujung kemudian di paling akhir nanti single crochet di ujung paling akhir coba kita coba ya seperti apa bentuknya ini saya buat hanya kira-kira dan tidak saya hitung katakanlah ini rantai seperti yang dikehendaki oleh pola kemudian seperti polanya tadi mengatakan chain one saya chain satu single crochet two together berarti saya loncatin dulu ini chain one ini karena tidak mungkin untuk membuat single crochet di dalam chain yang ini jadi single crochet two together seperti tadi yang kita sudah pelajari tentang bagaimana cara membuat patternnya satu ulang sekali lagi kemudian chain one ini saya tutup dulu kan begini ya single crochet two together kemudian di polanya bilang chain one jadi chain one kemudian terus seperti ini sampai ke ujung single crochet two together tutup chain one begitu lagi single crochet two together chain one single crochet lagi two together tutup chain one chain one jangan lupa ini ini yang terakhir ya single crochet two together ini belum selesai single crochet nya kita tutup dulu kemudian chain one seperti itu